assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning students, how are you? good morning students, how are you? i'm fine nah, kalau miss hartin bilang good morning students, how are you? anda jawabnya i'm fine oke, miss hartin ulang ya good morning students, how are you? i'm fine oke, alright today is english class welcome to english class but, before we start nah, sebelum kita mulai let's pray together ayo kita berdoa bersama pray it start doa dimulai alhamdulillah ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang muda dan luas amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning everyone how are you today how are you today? oke, alhamdulillah nah, hari ini kita akan belajar bahasa inggris ya nah, what we're gonna learn apa yang akan kita pelajari nah, sebelumnya miss hartin mau tanya did you still remember our material? nah, ayo kita sama sama review dulu ya oke what is it? it is a okay next well, what animal is it? yes yes it's a dog next how about this what animal is it? it is a horse yes good job okay next what about is it? what animal is it? yes it is an opossum next what animal is it? it is a bear and this one what animal is it? it is a alligator okay next ah, ini masih ingat gak perbedaannya buaya dengan alligator? nah alligator bentuk mulutnya itu nah seperti ini ya yang berada di gambar sebelah kanan ini bentuk mulutnya itu agak-agak tumpul sedangkan yang buaya itu bentuk mulut bentuk mulutnya itu runcing ya seperti ini jadi yang sebelah kanan adalah alligator dan sebelah kiri adalah buaya atau crocodile next is what animal is it? it is a fox yay good job next what animal is it? it is an eagle okay good job and jelas what animal is it? what? yeah it is a snake nah sekarang kita akan belajar bagaimana sih ketika kita melihat seekor kucing gimana cara bahasa inggrisnya dan ketika ada dua kucing nah apa sih perbedaannya yuk kita simak seekor kucing masih ingat? seekor kucing a cat ya a cat dua ekor kucing dua bahasa inggrisnya apa? two kucing cat ya nah nah kalau lebih dari satu kucingnya maka kita tambahkan S di belakangnya ya jadi dua kucing two cats oke next seekor burung hantu bahasa inggrisnya an owl jadi kenapa bisa an disini? karena huruf pertamanya adalah huruf vokal ketika huruf vokal kita menggunakan n sedangkan yang tadi cat huruf pertamanya yaitu konsonan maka kita menggunakan e oke oke next lima burung hantu bahasa inggrisnya lima apa sih? iya benar five burung hantu owl jadi kalau lima burung hantu five five owls jangan lupa ditambah S ya ketika hewan yang lebih dari satu maka kita tambahkan S oke an owl seekor burung hantu lima burung hantu five owls oke oke sekarang ayo dikerjakan se se ekor kuda se ekor kuda se ekor kuda bahasa inggrisnya a b atau c ayo ya betul a horse oke selanjutnya tiga beruang apakah a b atau c three bears three bears atau three bears ayo masih ingat kan baru-baru tadi mister tinajar kan oke jawabannya adalah c three bears ingat ya harus ada tambahan S di belakang ini ada tambahan S nya yang bagian A ya yang ada tambahan S cuman three ini enggak begini tulisannya kalau three seperti ini adalah pohon oke nanda sekalian oke baik nanda ku sekalian nah ini ada soal ya silahkan dikerjakan di rumah tulis di buku tulis ya oke thank you nah kalau udah dikirim ke WA nya mesatin ya well i think enough for today thank you very much for your nice attention before we close let's say hamdallah and doa kafratul majlis alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdi ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilai amin oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh